Sementara di Ibu Kota, Mesra dalam upaya meminimalisir cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Jabodetabek, teknik modifikasi cuaca dilakukan bertolak dari Bandara Lanut Halim, Padana Kusuma, Jakarta. Kita akan terhubung dengan reporter Ramaditya Domas. Ramaditya Domas, seperti apa teknik modifikasi cuaca ini? Ya, Jemi, sejauh ini teknik modifikasi cuaca yang dilakukan oleh TNI Akatan Udara bekerja sama dengan BRIN, BPPT, BMKG dan juga BNPP sudah mulai dilakukan hari ini adalah hari keempat, Jemi. Dan ini adalah menerjunkan dua pesawat milik TNI Akatan Udara, yakni KSA 2A 2108 dan 2104. Dan, Jemi, saya akan sebentar akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana aktivitas garam yang nantinya akan disemaikan atau akan ditaburkan di wilayah daratan Jabodetabek, Badera, juga Jawa Barat. Ini adalah garam yang dipersiapkan oleh pihak terkait untuk nantinya akan diantarkan ke pesawat sebelum disemai di beberapa wilayah. Karena pihak TNI Akatan Udara dan juga beberapa stakeholder terkait akan menerjunkan sekitar 2,4 ton garam yang diterjunkan di daratan Jakarta. Karena teknik modifikasi cuaca ini dilakukan guna mengurangi adanya intensitas hujan yang ada di daratan Jabodetabek, Banten dan juga Jawa Barat. Untuk dihadang sebelum masuk ke daratan dan nantinya akan dilempar ke kawasan Selat Sunda dan di kawasan Selatan Sukabumi. Teknik modifikasi cuaca ini memang selalu dilakukan oleh TNI Akatan Udara bersama dengan beberapa stakeholder terkait. Setiap tahunnya guna mengurangi adanya intensitas hujan dan juga mencegah adanya cuaca ekstrim yang kerap kali terjadi, khususnya pada akhir tahun. Dan semoga memang benar-benar efektif dan mengurangi intensitas hujan serta badai yang ekstrim. Jemi, kami kembalikan ke Anda di studio. Ramah Ditya Domas melaporkan langsung dari wilayah Halim, Jakarta.